Puluhan kawanan gajah liar mengobrak-abrik perkebunan warga di Kabupaten Aceh, Jaya, Aceh. Kemunculan kawanan gajah liar dampak pembukaan lahan baru sehingga menyebabkan habitat satwa dilindungi terganggu. Kawanan gajah liar masuk ke perkebunan sawit di Desa Olurobek, Gonong Baloh, Kecamatan Pangah, Kabupaten Aceh, Jaya, Aceh. Kemunculan gajah liar di lahan sawit seluas 150 hektare persegi telah berlangsung empat kali. Maraknya pembukaan lahan baru membuat kawanan gajah liar masuk ke perkebunan dan merusak tanaman sawit. Mencegah konflik gajah dan manusia, warga bersama pemilik lahan akan membuat parit besar agar gajah satwa yang dilindungi tidak masuk lagi ke wilayah perkebunan. Empat kali lah masuk, karena ini kan ini masuk di sawit kami, sudah hampir habis makan. Sudah beberapa hari ini di lapangan, yang pertama karena gajah sudah terlalu jinak di lokasi, itu yang pertama adalah paritnya. Kalau seandainya paritnya sudah beres, sudah selesai semua, insya Allah gajah sudah sedikit aman. Konflik gajah dengan manusia di Aceh dipicu kerusakan lutan sebagai habitat gajah setelah maraknya pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Di wilayah Aceh, konflik ini berdampak pada berkurangnya populasi gajah yang jumlahnya 500 hingga 600 ekor. Dari Aceh Jaya Aceh, Afsah melaporkan. Terima kasih telah menonton!